Intro Sementara itu dalam kesempatan ini Banjar TV berkesempatan mewawancari langsung ulama kondang asal Kawa Kabupaten Tabalong Guru Muhammad Yanor atau Guru Yanor mengenai sosok Datuk Lampayan berikut kutipan wawancara beliau Alhamdulillah ini merupakan suatu nekmat yang sangat luar biasa dan ini perlu diteruskan jangan sampai berhenti di tahun ini saja tahun-tahun berikutnya harus dilaksanakan lebih meriah karena sosok Datuk Lampayan merupakan orang yang sangat-sangat berjasa khususan di dalam penyebaran dakwah Islam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW yang mana dikatakan tadi oleh Guru Mulia kita K.H.H. Salman beliau adalah sosok yang muderat sosok yang memang menjadi umatan wasata sosok yang tidak terlalu kekiri tidak terlalu kekanan tapi ada di tengah-tengah dan ini saat ini merupakan harus kita bisa menjadikan diri pribadi kita masing-masing khususan agar bisa menjadi orang yang muderat jangan sampai menjadi orang yang apa namanya apa namanya dulu yang keras aliran keras ekstrim jangan sampai dia ingin radikal jangan sampai kita tiru sosoknya Datuk Lampayan InsyaAllah Kalimantan Selatan makin berkah dengan adanya Datuk Lampayan sosok Datuk Lampayan sumber keberkahan kita semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih